Intro Semenjak kau hadir dalam hidupku Tiada lagi keresahan Kau yang bernama cinta Kau yang memberi rasa Kau yang hilangkan bahagia Hingga aku masalah Eh Dany, apa yang kau buat itu tak betul kau tahu tak? Cara kau salah, kau tak boleh nak pukul perempuan Kau dia langsung gentleman pun tak ada lah Dia macam masalah kau Benda kecil macam itu pun takkan kau tak boleh faham Kau dia kan, kahwin pandai Perniaga pandai Tapi ukur akam kau buta, Dany Kau tahu tak? Hah? Jasmin, dia ada hak untuk nak tuntut hak sepercarian selama 5 tahun dikahwin dengan kau Semua gila Kerja gila, bang Perempuan itu gila Eh, gila apanya Dany Kalau kau tak percaya, kau pergi kedai buku, kau beli buku pasal nikah kahwin Kat situ dia ada tulis syarat-syarat perkahwinan Start daripada perkahwinan sampai lah harta-harta sepercarian Eh, apa yang susah sangat kau nak bagi bahagian kau kat Jasmin? Oh, sekarang pun aku tahu Kau takut tak dapat nak bagi kemewahan kat Maya Memang lah Aku kerja bukan untuk Jasmin Aku kerja untuk Maya Maya, faham tak? Eh, kau ni tak patut lah Aku cakap kau Selagi Adam tak ceraikan Maya Masa tu kau jangan nak berangan lah Kau tahu tak? Adam tak akan senang-senang nak ceraikan Maya Orang macam kau yang suka runtuhkan masjid ni Memang bangang kau tahu tak? Orang bangang macam kau tak layak berkawan dengan aku, kau tahu tak? Sekarang ni Kau pergi naik atas Kau ambil barang-barang kau Kau berambus pada rumah aku sekarang Berambus! Kau tak payah nak halau-halau aku Aku dah pack semua barang aku Tunggu masa nak belah je Okey? Sebelah aku belah Okey, Alang Ambil Hai Hai Eh, maaf tau Alang mesti dekat kampung Tolong Hai 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 Ini untuk awak Terima kasih Hai Hai Ini Mana mana? Mungkin Sarah ada beli kismis kekemaran Mana mana? Terima kasih Terima kasih Makan sikit-sikit, ya Huah, dapat kismis lagi dah Dah cakap terima kasih dah? Dah Cakap nak pergi dua, tiga hari je ni Terlajat sampai seminggu Mami Ialah tu Sebab nak I jumpa Mak Andam lah Pilih pelamin lah Ukur baju lah Rimas, saya Biasalah tu, babe Dulu I pun macam tu Dah sekali semua hidup, kan Nak buat apa-apa kena prepare betul-betul Ni, Syahrum surai pesan kat you Dia kata dia pun tak tahu Adam kat mana Jadi dia cuba telefon Tapi talian telefon tak lapat Mungkin dia kat dalam hutan kot Dia tak call Ada tu ada juga Tapi Amani ni nak cakap dengan papa dia Syahrum cakap Tanya Alilisa Alilisa tentu tahu, okey? Tak nak, tanya dia Kenapa you sebutan ni pasal Adam ni? Amani yang nak cakap dengan Adam ke You yang rindu Adam? Suami I mestilah rindu Mayah 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 Tapi bukan you dah cakapkan dengan Mummy You dah selesai semua dengan barang hantaran semua Yalah, tapi saya rasa macam ada sesuatu lagi yang saya tak beli tau Tak cukup lagi ni Eh Okey, okey Amani duduk sini dulu Mama start engine ya Bagi sejuk kereta ya Okey Okey Saya pun nak ubah kereta tau Saya nak pahak kat dalam ya Okey, cik B B B Macam mana tu? Tak apa, tak apa, tak apa Tak apa, tak apa, biar saya uruskan Okey You bawa apa kat sini? You bawa apa kat sini? I kena cakap dengan you You kena pergi Tolong pergi daripada sini B Pergi B Eh, jangan Bibi kat sini Baik Baik You kena buat sesuatu lah You tak boleh biar Dani macam tu tau Kena buat laporan polis ke Pergi ambil injeksi mahkamah Okey Tolonglah Bersi Kena buat sesuatu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Awak nak buat macam penat ni? Penat tu untuk saya cakap lah. Tapi sekurang-kurangnya budak-budak ni dah seronok. Alah sekali-sekala apalah salahnya. Lagipun saya ni jenis suka budak-budak. Tapi itulah. Terima kasihlah banyak-banyak kat awak. Sebab sudi juga awak bawa dia orang ni jalan-jalan. Nak harapkan bapak dia orang. Entah bila lah dia orang ni boleh keluar kan? Yang tu saya no comment lah. Sebab apa buk-buk Dani tu pun bapak kepada anak-anak awak. So, awak buat dia sajalah eh. Itu memang betul. Tapi itulah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Okay lah. Terima kasih lah kat awak saya lagi. Susah je buat kita orang ni. Takpelah. Saya balik dulu. Kalau awak ada apa-apa masalah, awak telefon saya. Okay. Saya pasti datang 5 minit. Mesti sampai. Ayah, dia boleh ceritakanlah. Hei, aku nak bincang dengan kau pasal tuntutan harta. Pergam aku tak bagi cakap apa-apa. Kita tunggu saja makamah yang selesaikan. Bih, 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 Bih. Bih, Bih. Bih. So, sorry. Saya buat awak sekejap. Okay. Bih, sekarang ni. Saya dah, sejam tunggu awak kat situ. Abis, amat? Saya sibuklah sejak bila kita janji nak jumpa ini. Sampai hati awak cakap macam ni, eh Bih. Bi, kita dah seminggu tak jumpa tau. Yalah, saya banyak kerjalah. Nak uruskan anak lagi. Nak tolong Sarah beli barang lagi. Bi, kenapa awak cakap macam tu, Bi? Dulu awak ada je masa nak jumpa saya. Awak jangan bagi alasan tak nak jumpa saya, Bi. Allah, alasan apa pula? Awak pun satu, tak ada kerjakah sampai hari-hari kena jumpa saya? Ada, saya ada kerja. Tapi saya curi masa untuk jumpa dengan awak. Sebab saya rindu sangat dekat awak. Ini bukan masa nak cakap pasal rindu. Kalau awak tak dapat nak jumpa awak, jumpalah anak-anak awak. Awak tak rindu ke dekat saya? Bi, saya dah jumpa dah anak-anak saya, okey? Saya dah selesaikan semua dah. Biar lapar sangat, saya nak makan. Tak bolehlah saya sibuk. Balik kerja boleh? Tak boleh, saya nak bawa Aman pergi makan aiskrim. Nantilah. Habis itu bila boleh, Bi? Nantilah saya cakap. Bi, saya belum habis cakap dengan saya lagi. Sila awak nak cuba. Nantilah saya cakap. Nanti itu bila? Nantilah saya cakap. Bi, kita boleh... Paksa! Oh, hai. Oh, buat apa kat sini? Hi. Ini kan tempat awak. Ada awak tanya macam tu? Sukati saya, saya nak datang. Betul juga tu. Yang giliran saya pula nak tanya, awak buat apa kat saya? Ini saya nak beli barang sikit untuk majlis perkahwinan saya kan? Kau ke? Bila awak nak kahwin? Awak bulan depan sebab Syarom kata dia nak tunggu Adam balik dulu. Nanti saya bagi kad jemputan kepada awak, awak datang. Okey, kita pun dah kawan tapi mana tahu last minute awak nak tukar fikiran awak padam nama Syarom apa pun nama saya. Tak ada hargu. Mika, kita kan tetap kawan. Mestilah saya nak jemput awak. Awak datanglah. Hei, Sarah. Hai. Apa khabar? Baik. Lama tak jumpa. Berseri-seri sekarang. Ini, awak pun datang tahu siapa jumpa awak sekali tahu. Datang, jemput apa ini? Tak, dia nak kahwin dengan Syarom. Jadi dia jemput saya. Ya, kebetulan pula dia jemput awak dah kaya okey lah tu. Oh, dah nak kahwin dah ke? Alhamdulillah, amin. Kalau saya nak bawa anak-anak saya boleh kan? Mestilah boleh. Kan lagi ramai, kan lagi meriah. Bukan anak-anak dia, anak-anak kita bakal anak saya. Ya. Ya, korang pernah kahwin? InsyaAllah kalau ada judul. Apa yang satu? Awak jumpa. Tadi awak kata awak lapas sangat kan? Kita pergi makan. Ya. Okey, Sarah. Okey. Saya pergi makan dulu. Selamat tinggal. 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 Saya buang nak beli rumah di sana. Lepas tu saya pergi jumpa peguamai. Bincang pasal perempuan yang menyusahkan hidup saya tu. Nak minta harta sepencarian pula. Dah memang hak dia bagi sajalah. Bi, kalau saya bagi semua, apa yang tinggal untuk awak nanti? Saya kerja kuat-kuat dia sebentar-bentar untuk awak tau. Supaya nanti, apa yang Adam boleh bagi kat awak sebelum ini, saya boleh bagi balik. Eh, apa yang hak dia tu, hak dia tau. Awak tak boleh nak ambil apa yang sebenarnya hak dia bagi kat saya. Sayang, nak pergi tolong sekejap. Ya? Okey. Okey. Helo? Encik Adam. Nak cakap dengan Maya. Maya tak ada, Encik Adam. Dia pergi tandas sekejap. Ya? Lanjung kau dah call ni. Aku pula menjawab. Sekarang aku nak bagi tau kau satu-satu ni, Adam. Sekarang ni aku nak kau lepaskan si Maya tu secepat mungkin. Sebab, senang aku kahwin dengan dia cepat-cepat. Kau tak payah nak fikir-fikir panjang. Kau lepaskan je dia. Bodoh. Kenapa? Aku mah dengan Papa. Eh, kau diam. Engkau, kalau Adam tu aku benci, kau ni lagi aku benci. Kau tau tak? Menyeboh mulut, popek, popek, popek. Kau tampar muka, kau tahu. Bodoh. Sama dengan Bapak kau. Bodoh. 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 Alah awak, biasalah hidup. Benda-benda macam tu manalah kita nak jangka, kan? Sekarang ni, saya tak nak fikir pasal semua benda tu. Apalah kepala otak saya? Saya nak kahwin dengan awak. Awak nak kahwin? Kahwin? Awak tahu tak awak cakap pasal apa ni? Awak cakap pasal kahwin. Awak bukan cakap pasal nak beli saya dekat kedai uncik tau. Awak, saya bukan apa? Saya kesiankan anak-anak awak. Anak-anak awak dia kurang kasih sayang daripada soal bapa. InsyaAllah saya akan jadi soal bapa yang contoh. Saya tak boleh nak bagi jawapan sekaranglah. Setanaklah kita ni macam cepat sangat. Awak ni kenapa? Awak tak percaya dengan saya? Bukan saya tak percaya. Tapi awak tahu kan masalah saya dengan Danny tak selesai-selesai lagi. Bagi saya selesaikan masalah saya dulu. Lepas tu, barulah kita. Okeylah. Saya faham semua tu. Saya pun tak nak turut-turut. Saya bagi awak peluanglah. Awak fikirlah pasal benda tu. Betul ke ni? Ya Allah, saya serius. Saya sumpah satih 10 cucuk. Awak nak kahwin dengan saya, kenduri kahwin makan satih 10 cucuk je? Hei! Bukan nasi minyak? Tak pun boleh. Tapi boleh kat kos. Tolonglah. Awak, malam ni... ...saya buat makan-makan. Awak datanglah. Eh? Masak banyak-banyak sikit. Setiap hari saya Aku cinta kepadamu Hanya itu yang ku tahu Bakarlah kenangan baik Kita benar hidup baru Saya tak dapat hubungi Adam ke? Tak dapat. Awak tahu tadi dia telefon saya. Daripada tadi saya cuba telefon balik. Tak dapat-dapat sampai sekarang. Risaulah. Awak tahu tak? Si Dani itu betul-betul kurang ajar. Berani dia buat macam itu. Kalau saya ini lelaki dah belasar dia, sepak muka dia, pukul dia kau-kau. Tapi apa yang Dani buat itu tadi memang melampau. Even Adam pun tak pernah buat Amani macam itu. Tak apa. Kan saya dari dulu lagi dah cakap dengan awak. Kan? Dani itu jenis pentingan diri sendiri. Tapi awak tak pernah dah dengar. Tak apa, babe. Senang cerita saya rasa lebih elok awak tak jumpa dia lagi. Okey? Lupakan pasal dia. Berbaik dengan Adam. Berbaik dengan dia? Bukannya saya gaduh dengan dia pun sebelum ini. Berbaik dengan dia. Berbaik dengan dia mungkin. Berbaik dengan dia. Berbaik dengan dia. Buka dengan dia. selamat menikmati selamat menikmati macam lah awak tak pernah makan bagi awak simple masak kat kedai lain masak kat rumah lain nak-nak pula orang cantik macam awak ni masak dengan penuh jiwa dan raga awak ni lucu lah awak ni kelakar awak tahu tak mesti masa awak dengar kekasih awak tu awak ketawa je 24 jam kan Jasmin itu semua sifat semula jadi saya saya memang suka bagi orang ketawa tapi tidak bermakna saya ni bukan jenis orang serius awak saya ni suka main-main tak serius kan tapi itulah bila ingat balik awak ingat tak masa pertama kali saya jumpa awak dulu masa... oh masa awak 6 tahun lepas? kenapa masa tu awak tak masuk jarum je? ada... masa 6 tahun tu lah 6 tahun lepas tu awak ni gila-gila orangnya ceria macam awak ni bagi harapan tau dekat orang lain ya kalau betul awak suka saya tapi kenapa awak berada ni? memang saya pernah jatuh cinta dulu tapi saya jatuh cinta pada orang yang salah dan saya tak takut untuk cuba jatuh cinta lagi perempuan tu memang melampau dia bukan melampau dia perempuan yang tahu hak dia cuma menuntut harta sepercarian dia awak tahu apa itu harta sepercarian? itu semua saya malas nak fikir tak larat nak fikir yang saya ingat sekarang ni saya ada beli rumah beli parkmen dengan saham RM10,000 lot lagi? saya ada simpanan ASB dengan saya ada buat pelaburan dekat kilang kicap di kampung awak dapat harta tu semasa awak berdua kahwin? ya itu bermakna dia ada hak ke atas semua harta tu walaupun di Mesin kena bagi juga kat dia ya kerana lagipun awak berdua ada anak kalau dia kami lain anak-anak awak dengan dia tetap akan dapat harta itu serabut lah macam ni betul serabut lah aduh semua dia nak lepas satu-satu ok sekarang ni apa nasihat awak? sekarang macam ni kita tak perlu panjangkan kes ni kalau awak setuju saya boleh mengendirikan rudingan kita ambil kata sepakat awak bagi hak dia dan awak berdua boleh hidup bahagia saya dekat ni apa? ada kedai yang jual bunga palsu ni kat Taman Melauti awak kan ya? dah dekat lah tu ah 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 hai antir Lisa ielis ev dorti antir Lisa apa papa ada kawai antir Lisa tah? ada malam tadi kenapa Papa tak kawai amanikah? ada ada semalam ada kalau macam itu Maia tahu lah kan Adam dia tiga empat hari lepas dia pergi Pulau Terpencil tahu tapi daripada semalam dia pergi Jakarta dan hari ni dia akan mulakan pengembaraan dekat Bandung Tahu, dia dah email dah. Terlanjur terjumpa ni, saya nak bagitahulah. Adam dia minta saya jumpa awak sebab ada beberapa dokumen penting yang dia nak awak sign. Dokumen apa? Itu saya tak boleh bagitahulah. Sebab saya kena jaga amanah klien saya. Dalam kes ni Adam, saya tak boleh bagitahu. Nanti kita jumpalah. Okey, cakap bye-bye. Bye-bye. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Mika! 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 Okey, Mika. Aku minta maaf aku salah. Aku memang betul-betul dah menyesal sekarang ni. Engkau lah sahabat dunia akhirat aku Mika. Aku perlukan kau. Mika! Tolonglah aku Mika. Maafkan aku okey? Eh? Kau dah halau aku. Hah? Kau sakitkan hati aku. Bukan sekali kau tahu tak? Banyak kali tapi aku buat dia saja. Hah? Sekarang apa kau nak daripada aku? Cukup cakap aku. Aku boleh maafkan kau tapi aku tak boleh bantu Mika. Mika! 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 Kau janganlah macam ni Mika! Aku perlukan kau. Kau ni nasihat. Kau memang... Oh! Memang orang cakap wala. Mika! Tolonglah Mika! Aku... Kita tak boleh putuskan Mika. Pasal betul kita tak boleh putus. Aku perlukan nasihat pada kau. Jasmin tu dah... Eh menyalak macam hanjing. Eh! Itu masalah pribadi kau. Itu masalah kau dengan anak-anak bini kau. Okey aku tak dapat bantu kau. Kau pandai-pandai dah. Mika! Okey okey! Mika! Mika! Ha! Mika! 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 Aku dah maafkan kau. Aku banyak kerja. Okey? Sekarang ni kau boleh belah. Mika! Kalau aku belah Mika! Mika! Tolong Mika! Kau boleh cakap je lah. Cakap je. Cakap je. Eh kau belah lah. Aku nak melabur pun tak senap lah. Takpelah melabur pun dia bawah. Mulut dia cakap. Eh aku tak boleh nak fokus! Tak boleh nak fokus! Awak. Saya tak setuju dengan cara awak. Awak tak boleh salahkan Maya dan Hamal. Dani yang bersalah awak tak? Mana awak tahu Dani? Tata si Maya itu yang terkejarkan dia. Eh itu mungkin orang lain. Tapi bukan Maya tahu. Saya kenal Maya dah enam tahun. Kisah cinta terlarang mereka saya dah masak lah. Tapi apa-apa pun Dani yang salah. Awak kalau Dani kacau. Maya tak melayan tak apa. Ini bila Maya melayan benda ini dah jadi perbanjangan. Sampai rumah tangga saya dah hancur. Apa? Awak ingat rumah tangga Maya tak bergolak? Rumah tangga Maya pun bergolak tau. Tapi nasib baik Adam itu baik dia dapat pertahankan rumah tangga itu. Kenapa semua orang ini nak sokong Maya? Nak sayang Maya? Termasuklah awak. Maya! 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 Eh ini bukan pasal sayang Maya atau sokong Maya. Ini pasal keadilan. Keadilan. Kebenaran. Tak adil kalau awak salahkan Maya. Habis itu awak nak salahkan saya lah ini? Bukan saya salahkan awak. Saya salahkan Dani. Dia perangai macam budak-budak langsung tak dewasalah. Okey macam ini. Lepas masalah ini, kita kahwin. Tapi saya minta satu je. Awak jangan buruk sangka terhadap kawan-kawan saya. Kawan-kawan awak? Siapa? Yalah. Sarah. Maya. Mereka semua kawan-kawan universiti saya masa tahun pertama. Awak tahu tak? Lepas pada ini, saya nak awak mengeratkan silaturahim sesama kita. Mereka itu baik-baik. Suami mereka pun baik. Termasuk saya pun baik juga. Baik ke? Bolehlah pada tak ada. B. 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 Anda cakap sikit dengan awak ni. Saya tak nak cakap dengan awak. B. Awak ni kenapa? Apa yang buat awak marah sangat dekat saya? Jangan ambil berat tentang saya ataupun anak saya. B. Awak buat macam ini sebab awak tak nak jumpa saya atau awak nak balik balik dengan Adam? Eh, kami tak pernah cuba. Tadi isunya nak balik balik. Antara kami masih suami isteri. Bukan masa kita keluar rumah tadi kita kunci ke? Yalah, pastilah. Kau nak yang kunci bintu. Amani! Papa! Pergi mana tadi? Pergi jalan-jalan. Pergi jalan-jalan. Tak ajak Papa ya? Kalau macam itu, saya balik dulu. Tak payah lepak di sini dah. Okey. Okey. Bila awak sampai? Tadi. Oh, cepat balik ya? Eh, taklah saya tak kisah. Yang penting semua bahan dah siap lah kan? Saya sekarang ni nak balik lah. Sebab esok pagi ada satu kes penting tau. Jadi saya nak kena belajar dokumen sikit lah. Okey, saya jumpa awak esok. Baiklah. Okey, bye. Selamat malam. Baiklah. Baiklah. Saya nak berbanyak tu nak pergi mana? Saya nak masuk hutan dengan Rumpin. Saya tinggal lagi dua hari di sini. Sebenarnya, nak pergi dengan Rumpin buat belakang besar tu? Saya nak tunaikan janji saya pada awak. Awak tengoklah rumah tangga kita. Tengah langgang. Terumbang ambing. Saya terluka awak. Awak pun bukan gembira. Saya nak keluar. Awak duduk sini. Awak boleh duduk. Awak? Awak cakap ni? Bagi kita masa. Saya bagi awak masa awak kenal diri awak. Saya kenal diri saya balik. Biar kita tahu kenapa kita bersama. Habis Amani? Macam bentar kita. Masih bersama ni. Kita sama-sama lah jaga dia. Kalau kita tak ada ikan bercerai, saya nak minta kepada awak, Maya. Saya merayu kepada awak. Amani, biarlah saya yang jaga dia. Awak boleh ambil dia bila masa awak? Tidak, tidak. Ini tak boleh. Ini semua tak boleh. Awak. Saya ada Amani je awak. Dia lah pengubat saya. Semenjak awak dah hilang, hilang, hilang. Awak tak ada. Saya ganti mereka saja. Tolonglah jangan rampas diri daripada saya. Awak, janganlah awak betul-betul nak cerahnya. Saya takkan. Saya tak minta awak. Awak yang minta. Saya tak boleh ada niat nak cerahkan awak langsung. Awak tak boleh nak kasih saya cinta, kasih sayang macam mana awak bagi ke Dani itu. Keputusan sekarang Maya di tangan awak. Bukan di saya. Bagaimana awak okey? Baiklah. Awak okey? Kenapa ini? Adam dah keluar rumah, babe. Babe, awak teman saya, ya? Saya akan temankan awak, oke? Tapi kalau awak tak keberatan, awak ceritalah apa yang berlaku. Saya tak tahu. Dia balik daripada Indonesia. Awak gaduh, ya? Tak. Ya, kita hantar gaduh. Dia balik. Dia cakap dia nak pergi Endorumpin dua minggu. Lepas itu dia cakap lepas itu, dia akan keluar dari rumah. Salah tertiba saja. Dia cakap lepas dua minggu dia balik ini, saya boleh duduk di sini tapi dia nak ambil al-many. Dia nak ambil al-many? Apa lagi yang dia cakap? Dia nak cakap tak, dia masih sayangkan awak? Dia selalu cakap yang dia sayangkan saya. Macam dia ke sayang? Saya temankan awak, okey? Kau merajuk dengan Maya lagi ke? Aku ni manusia biasa, Rom. Mestilah aku terluka. Maya boleh buat macam ni. Hai, sejak bila kau dah mula emosional ni, Dam? Dalam keadaan kritikal macam ni, kau kena realistik, kau tahu tak? Maya tu masih lagi isteri kau. Selagi kau belum lafazkan cerai pada dia, kau masih ada lagi tanggungjawab pada dia, tahu tak? Betul lah ada isteri aku memang betul. Tapi dia kekasih orang. Kau bayangkan? Danie tu boleh ada dekat rumah, tahu. Maya pernah dia bawa masuk, tahu. Habis tu kau percayalah. Aku telefon. Danie angkat. Lepas tu dia boleh cakap Maya tengah mandi ke kanan-man ni. Kat mana lagi? Kat rumah, lah. Habis tu kau percaya? Dah, 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 dah. Kau buang semua perasangka kau pada Maya. Itu semua tak betul. Danie tu sebenarnya buat fitnah. Dia nak hancurkan rumah tangga kau dengan Maya. Dia terdesak kau tu tak, Dam? Orang bila dah terdesak, dia buat apa saja yang dia punya suka. Yelah, aku tak tahulah semua tu betul ke tak. Tapi yang benar je sekarang, Maya dan Danie tu memang nak bersama. Hai. Hai, Adam. Hai, Asah. Okeylah, Adam. Aku minta dia dulu. Saya pergi dulu, Asah. Okey, baik. Bergerak sekarang. Jom. Ulamak. Nah. Nih, saya nak suruh awak bagitahu Jasmine dengan perbuang dia sekarang ni. Dia nak tak rumah yang saya duduk sekarang ni. Belah dua, dia separuh, saya separuh. Dah tanya. Peguang Puan Jasmine berkata, itu menunjukkan dia pertimbang rasa dengan Cik Danie. Puan Jasmine dah ada rumah. Dan suami dia dah ada rumah. Jadi, dia tak perlukan lagi rumah tu. Suami? Janda saya dah kahwin? Eh, takkan Cik Danie tak kenal? Dia berkahwin dengan kawan baik Cik Danie. Azmi Kasib. Mekah kahwin dengan janda saya? Aha, dah seminggu. Sekarang ni, mereka tengah bunciti di Ilang Kawi. Empat beranak. Adam, ni susun atur untuk ruang pameran kita. Kita akan buat lima segmenlah. Okey. Eh, 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 eh. Kau dengar kau cakap. Hah? Kau dengar kau cakap. Hah? Suami kau itu penipu kau tahu tak? Tak. Wak. Masuklah. Eh, tak apalah saya nak kena cepat ni. Betul, Wak. Dia minta Mayah tolong sainkan dokumen-dokumen penting ni. Dokumen apa ni? Kita tak menarik cerai. Tak ada isunya nak balik 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 balik. Kita tak menarik cerailah. Tak ada isunya kami nak balik balik balik. Kami masih suami Is. Tak cantik. Riz. Awak buat macam ni sebab awak nak balik balik dengan Adam, kan? Baik balik? Habis tu bila? Mesti masalah awak dengan kasih awak. Ketawa je dulu. Tak tahu. Mesti masalah awak dengan kepen lewat ni. Awak ketawa je dulu. Macam, kan? Masak, kan? Ayat. 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 Insya'Allah saya akan jadi bapa yang baik. Saya akan jadi bapa contoh kepada anak-anak awak. Untuk contoh saya jadi bapa contoh, awak. Boleh. Bari. Adil, cuba awak masa nak jumpa awak. Dulu cakap awak dah ada masa, jumpa saya. Tengok, dialog saya pun nak terjabur. Terima kasih telah menonton!